kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Saddam dari Medan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya apakah ada tuntunan dari rosun-rosun lontani wassalamah cara makan dengan duduk dan kaki kanan ditekuk hingga dengkul sejajar dengan dada dan kaki kiri dilipat di bawah Afan Buya bahasanya agak susah di sebutkan malah cara makan yang jelas Nabi tidak makan dalam keadaan menyander Nabi itu kalau makan gayanya satu modelnya adalah gayanya tidak jendak tidak nyaman memposisikan diri beliau dengan posisi tidak nyaman biar tidak terlalu berlama-lama di dalam hidangan diantara adalah Nabi itu kalau makan satu mukian dengan iqa ada jatian mukian sama iqa iqa itu begini iqa itu kalau ibu sholat rokaat yang kedua tahiyat yang kedua bayangin Bapak rokaat yang kedua kemudian kakinya dilipat kalau rokaat yang kedua itu kan gini iqa itu ada yang mencontohkan si syuting duduk di tumit nah itu iqa Nabi makan begitu salah satu caranya betul seperti itu sambil makan jadi biar tidak berlama-lama satu itu mukian iqa yang kedua adalah kakinya diturunkan seperti orang tas sahut tapi enggak usah dilipat biasa biasa kayak tas yang kedua nah itu yang kedua ya kemudian yang ketiga diantaranya adalah kaki diangkat satunya begitu model tiga model disoteng nggak ada yang di lakang gini-gini aja sudah ada masuk naik meja atau nah jadi itu adalah cara sunnahnya kenapa intinya adalah bukan dinamati kasar bantal sandaran wah segala macam ini berjam-jam makan banyak nanti ya mukian dengan iqa iqa itu ada dua model ya iqa yang dimaksud iqa begitu ingat saya gambarkan sudah nggak di syuting aja anda seperti duduk tas sahut yang kedua tas sahut yang pertama duduk tas sahut yang pertama kan biasanya kakinya yang kanan dilipatkan kakinya kayak cincit begitu tapi dua-duanya sekarang jinjitkan itu dua-duanya jadi anda duduk di tumit itu namanya iqa duduk di tumit kebayang atau belum kebayang makannya saja repot ini kemudian yang kedua sama seperti duduk tahiyat yang kedua cuman kakinya biasa nggak usah ada yang dilipat kayak orang duduk biasa gitu ya duduk cuman duduknya di atas betisnya paham ya kebayang baik kemudian yang satu yang ketiga adalah kita duduk di atas betis kiri di atas betis kiri kemudian kaki kanannya diberdirikan betis kanannya diberdirikan nah itu adalah tiga model bentuk makan yang orang biar tidak terlalu berlama-lama di tempat duduk seperti baik seperti itu adalah ada apa itu bimbingan dari nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas nabi adalah laakul mutakian aku tidak makan dalam bahan mutakian itu bersandar nyandar tapi ya mukian ya ada pun jatian itu disarai oleh ibn Hajar al-askolani jadi yang tidak model dijelaskan para ulama dengan tiga model tersebut ya saya insyaallah diambalkan dikit-dikit kalau tidak ya yang penting ya adab duduk lah paling tidak makan berjalan ngomong lagi baik tangan kiri laki-laki-laki ya jahit wallahualam bisawab